Intro Kemudian yang ingin saya sampaikan di peta ini dengan garis kotak kuning dengan titik merah Ini adalah dataran rendah di pantai utara Jawa Yaitu daerah Tegal, Pekalongan dan sekitarnya Dimana ada catatan hurga wolf tahun 1970 Itu di slide berikutnya akan kita saksikan bahwa dari kawasan Tegal ini Ada dibunuh lebih dari 2300 ekor harimau dalam waktu 35 tahun Yang artinya dalam satu bulan itu bisa dibunuh 5-6 ekor harimau Jawa Hal ini dapat menunjukkan betapa besarnya populasi harimau Jawa di dataran rendah Pada slide ini saya coba tampilkan tabel pembunuhan harimau Jawa dari tahun 1747 Dua catatan hurga wolf sampai dengan tahun 2017 Di mana pada tahun 2008 itu ada dua ekor yang dibunuh dari Jawa Tengah dan ada satu ekor yang dibunuh dari Jawa Barat Berikut adalah slide tentang foto-foto sisa pembunuhan harimau Jawa Yang berasal dari berbagai lokasi di atas tahun 1970 Hal ini membuktikan bahwa habitat terakhir harimau Jawa itu ternyata tidak hanya di merupetiri saja Dan bukti-bukti ini juga membutuhkan usaha-usaha validasi untuk benar-benar meyakini bahwa ini adalah kulit dari harimau Jawa Meskipun secara rambut sudah coba PKJ identifikasi sebagai milik harimau Jawa Ini adalah sosok harimau Jawa yang dibunuh pada tahun 1957 Yang dapat kita gunakan sebagai bahan literasi untuk melihat morfologi dan morfometri dari ukuran tubuh harimau Jawa Sedangkan foto ini adalah foto harimau Jawa tahun 1961 Menjadi sebuah bukti bahwa di Gunung Cermai pernah menjadi habitat harimau Jawa Dan ini kita temukan pada tahun 2010 dalam investigasi di masyarakat Yang ternyata masih ada yang menyimpan kepala obsetan harimau yang dibunuh dari Gunung Cermai Yang menunjukkan bahwa Gunung Cermai juga menjadi habitat harimau Jawa Setidaknya sampai dengan tahun 1961 Sedangkan gambar ini adalah harimau Jawa Kopsetan yang dibunuh dari kawasan Situ Bondoh Dimana menunjukkan osnares dari harimau Jawa itu memanjang Ini tahun 1990 Ternyata pada tahun 2015 harimau Jawa itu juga masih dibunuh dari kawasan hutan jati Jawa Tengah Di sini gambar A ini coba kita identifikasi polanya Pola garis di pipi dengan gambar C Yang foto temuan tahun 1900 Dimana pola coretan garis hitam di pipi harimau Jawa itu cenderung tipis Sedangkan gambar B adalah obsetan gambar A yang kita lihat dari sisi depan Seperti inilah bentuk spesimen yang dibunuh dari pornorogo Informasinya dari Danuari 2017 kita mendapatkan informasi ini Tetapi tidak disebutkan dari mana asal lokasi jelasnya Hanya dikirimkan gambar semacam ini Dan dari identifikasi sidik jidat dan garis pipi Ini mengindikasikan sebagai pola dari harimau Jawa Dan diinformasikan bahwa spesimen ini hanya direndam dengan air spiritus saja Sebagai bahan pengawetnya Demikianlah beberapa contoh foto spesimen yang berhasil peduli karnivor Jawa kumpulkan Sampai dengan tahun 2017 Oke untuk berikutnya Tentang validasi harimau Jawa Dengan menggunakan analisis DNA Yang coba peduli karnivor Jawa rintis Sejak tahun 2006 Jadi kita di Jawa Tengah Menemukan diameter fesis 3,3 cm Dan akan kita terlisik lebih dalam Apakah ini milik harimau Jawa atau bukan Di samping itu kita juga menemukan Fesis dengan diameter hampir 4 cm Yaitu 3,8 cm Dengan ciri-ciri mempunyai rambut berbiutan Kemudian ciri khas yang sangat khas untuk karnivor besar Khususnya macan atau harimau Nah kita ambil sedikit bagian yang kita curigai Mengandung sel epitelium untuk diperiksakan secara DNA-nya Nah akhirnya dengan bantuan Rekanan peduli karnivor Jawa Kedua sampel fesis tersebut berhasil diidentifikasi Dan ternyata milik macan tutul Jawa Dari sini terlihat di gambar sampel titik merah ini Ternyata menunjukkan tipikal DNA dari macan tutul atau leopard yang diketahui dari sampelnya Dengan demikian kita melakukan revisi atas pendekatan diameter fesis Dari hasil identifikasi DNA ini Bahwa untuk diameter fesis di bawah 4 cm adalah milik macan tutul Sedangkan di atas 4 cm kita berani klaim itu adalah kotoran atau fesis dari harimau Jawa Dengan melakukan analisis DNA fesis ini Kita menjadi tervalidasikan untuk ukuran fesis macan tutul adalah di bawah 4 cm diameternya Pada tahun 2011 kita pernah mencoba meminta bantuan ke lab ternama Untuk membantu identifikasi spesimen-spesimen yang peduli karnivor Jawa koleksi Dari berbagai macam lokasi Di sini ada 14 sampel spesimen yang kita duga sebagai harimau Jawa yang dibunuh di atas tahun 1980 Dan tidak dilakukan analisis karena ada klaim bahwa harimau Jawa sudah punah Dan sampel-sampel ini secepatnya 14 Hampir 9 bulan tidak dilakukan identifikasi sehingga ditarik kembali oleh peduli karnivor Jawa Jadi usaha validasi tentang eksistensi harimau Jawa Juga pernah mengalami kegagalan di mana sampel-sampel yang telah dikumpulkan itu tidak diidentifikasi Karena adanya klaim punah terhadap harimau Jawa Oleh karena itu peduli karnivor Jawa selalu mengusahakan untuk support dan bantuan Dari ahli-ahli yang bisa untuk membantu identifikasi DNA Salah satunya di slide ini saya sampaikan surat permohonan bantuan identifikasi ke dokter Liga ya waktu itu Di mana kita mendapatkan sampel spesimen yang dibunuh dari baruran Dan sampel spesimen kulit yang dibunuh dari kawasan Taman Nasional Merugetiri Sisi Barat Ini serahan dari Jagawana di sana waktu itu setelah kita tahun 2013 bulan Desember melakukan diskusi tentang harimau Jawa di Jember Akan tetapi sayang sekali sampai dengan kita tayangkan di Youtube ini Dua kulit ini belum berhasil diidentifikasi dan belum ada laporannya Oleh karena itu di berbagai macam kesempatan seperti yang terlihat di foto ini pada waktu tahun 2014 bulan Maret Kita juga menyerahkan sampel spesimen yang kita duga sebagai kulit dari mau Jawa yang dibunuh dari baruran Dan dari gunung cermai dan dari merugetiri yang telah kita sampaikan tadi itu Untuk dibantu dianalisis pada waktu setelah acara diskusi harimau Jawa antara mitos dan fakta di Museum Zoologi Bogor Kita coba serahkan ke Kepala Deputi Zoologi Lipi pada waktu itu Untuk dibantu mengidentifikasi DNA-nya atas spesimen yang kita temukan dari tahun 2013 Ini adalah foto surat pengantar yang peduli karnifor Jawa ajukan ke Lipi Deputi Zoologi waktu itu Untuk bantuan analisis terduga spesimen harimau Jawa Yang dari gunung cermai yang dibunuh tahun 1961 Kemudian dari Taman Nasional Merugetiri serahan dari Jagawana Kemudian dari baluran yang dibunuh yang diduga dibunuh tahun 2013 Ada pun hasilnya akan kita sampaikan di slide-slide berikutnya Kemudian slide ini adalah permohonan bantuan analisis DNA ke lab genetika di Fakultas Biologi UBM Pada tahun 2017 Di mana sampel spesimen ini kita dapatkan dilaporkan dibunuh dari Taman Nasional Baluran Yang terduga juga sebagai harimau Jawa Yang dibunuh baik tahun 2011 maupun 2013 Ada pun uji analisis DNA sampel terduga harimau Jawa dari baluran ini Dari Fakultas Biologi Lab Genetika Pada tanggal 26 Januari 2018 Terlaporkan ternyata belum berhasil diidentifikasi Karena diduga sampel spesimen telah mengalami kerusakan Dan yang kedua adalah yang terpantau adalah mikroba ataupun DNA mikroba yang merusak sampel kulit ini yang kita periksakan Namun demikian hal ini tidak membuat kita untuk menyerah Tetapi ini sebagai bahan untuk evaluasi Bahan untuk belajar Bagaimana ke depan sampel-sampel itu harus dipreservasi secara baik Sehingga memungkinkan untuk bisa dianalisis DNA-nya secara lebih cermat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya